Ehh Gimana nih? Pak Ustaz, ayo sama Bang Zien udah berulang kali coba. Buat keluarin jenazainya Bang Armen dari Beca tapi kan gak bisa. Ini jenazainya kaya lengket ke dudukan Becanya ini Pak Ustaz. Ustaz udah dicoba berkali-kali tapi nggak bisa Astaghfirullahaladzim ini aja jadi bingung Pak Ustadz cara ngemandi ini balik kalau jenazia kagak bisa dikeluarin ente coba sekali lagi ente tarik sekuat-kuatnya Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahaladzim Masya Allah Pak Ustadz kita tuh udah setengah jam lebih nyoba ngelepasin tangannya sama kakinya dari becet tapi tetap nggak bisa masa iya tangan kita pokok hatiku mencari cinta ini seorang yang ku yo 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 keto yo 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 Bisa lah bang, namanya gue lagi sepi Sepi mata lo picok Lo aja yang kasar sama penumpang Makanya rezeki lo sebegini Kata siapa Boong itu Kata siapa Tuh Rusman saksinya Dia yang ngomong sama gue Lagian juga warga juga ngomong sama gue Lo kasar sama penumpang Eh bang, Rusman itu udah tua Rentak, suka pikun Masih dipercaya, boong itu Gue percaya sama Rusman Buktinya pecah gue disampai beli Eh, so tau Hah, lo belum so tau Lo bergadinya sama gue Eh, inget lo ya Mulai besok, lo gak usah bawa pecah gue Bang, bang jangan gitu bang Ntar saya kerjapan lagi bang Gue gak mau tau Nih, buat lo Bos, bos Awas lo Bang, saya kerjapan bang Bang, buku amat Bang Ini semua gara-gara Rusman Awas lo ya Tuhan bang, Kak Woy Turun Turun Ada apa, men Emang menurutku sampah banget ya Sampah Maksud kamu apa? Itu bang, gak usah bagapiku Lo kuat, gue sudah ngumbar semua kegelekan gue ke Bang Roy Turun Pak Roy sudah mendesak saya tentang kamu Jadi saya secara jujur padanya Ya itu masalahnya Itu masalahnya Cari muka ya Cari muka Cari muka lo Kalau begitu saya minta maaf, Armen Kasmar lo dengar ya Meskipun seribu kata maaf lo gak cukup buat ngobatin sakit aku Gue harus malah Gak cukup Eh, lo dengar ya Mulai sekarang, becah lo ini buat gue Paham lo? Paham? Jangan, Armen Ini becah hasil tabungan saya, Armen Jangan Gue apa sih? Hah? Masih berani sama gue ha, berani? Lo gak tanggung jawab, Rusman Lo udah mongkul serezeki gue Armen Saya sumpahin kamu Masih di atas becah saya Dan jenazah kamu dimandikan di atas becah Bodoh amat, gue gak peduli ya Gue gak tanggung sama jumpul Wah Wah Hah? Wah Hah? Aku pesen lontongnya itu 30 Oke, 30 Terus risol ayamnya 30 juga Pastelnya juga 30 ya Iya Ibu-ibu tuh suka loh sama kue buatan kamu, anak Alhamdulillah Nanti Aku langsung kasih ke masjid ya Sebelum pengajiannya dimulai Iya, boleh Tadi apa lagi ya lontong 30 Risol Pastel Pastel 30 Risol Apalagi ya Ana, aku pamit ya Tadi udah dicatat semua kan? Iya udah mbak Makasih banyak ya Iya, sama-sama Waalaikumsalam Mas 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 Ih Apa? Mas kamu apa-apaan sih? Mas ngeliat ini kayak gitu banget Kamu tuh udah punya istri eh Eh Emang ngeliat doang salah ha? Wah Jadi kamu liat dia? Dia cantik, mulus Ustazah lagi nah kamu Liat diri kamu gimana? Hah? Lekumu lusuh Mana cakep cakepnya Kamu tega-teganya banget sih banding-bandingin aku sama cewek lain nih Eh Ini tuh kenyataan Kamu lalu ngomel Ngomel sama tembok Baah awal banget lu Mas Armin Mas 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 Apa lagi sih? Hah? Itu, itu becahnya siapa? Oh Itu Itu Mecahnya bang Roy Karena gua tuh Tuka mecahnya yang teladan Yang rajin Makanya abis narik gua dikasih bawa pulang deh becahnya Karena bawa banget Mau tau aja semuanya Kok saya ragu ya Kalo besha itu pemberian dari pak Roy Kok aku merinding banget gini sih? Loh Kok merinding gini ya? Mas Mas Armino Resman Resman Kerasain lu kan Makanya jangan bikin gua kesel Kerasa gua kena pegang sendiri Perasaan gua aja kali Eh Eh dia kenapa lagi? Ah 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 Lagi Bagi Ah 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 r ah 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 Besok ada pesanan. Mas, aku bisa minta uang gak buat beli beras besok pagi? Enggak. Mas, kok jawabannya kayak gitu sih mas? Aku kan ada pesanan dari Ainun buat pengajiannya besok di masjid. Eh! Ini kerjaan-kerjaan lu. Jangan usahin gua dong! Gua gak peduli! Mas, aku nerima pesanan kayak gini kan mau bantu-bantu keluarga kita. Aku kasian liat mas capek-capek cari nafkah. Aku gak minta dihargai mas. Tapi setidaknya ngertiin akulah mas. Enak, denger ya. Yang punya inisiatif kerja siapa? Lu man! Cari gua dong sendiri lah! Oh iya. Terus, besok pengajian ini. Sama anaknya tibiatu. Oke. Yaudah. Nanti dikabarin lagi ya Ainun. Waalaikumsalam. 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 Untuk mencari seseorang yang bisa mengisi hidup kamu lagi. Supaya kamu bisa ada yang rawat lagi gitu. Kalau Adam mau boleh tanya boleh gak? Lah nanya apaan lagi kamu? Mama sama Yanda kira-kira punya kriteria mantu tuh kayak gimana. Sudah, biarin aja Adam yang milih diri, yang terbaik. Kan Adam yang tau. Yang paling pas sama hati kamu. Gini loh Da, maksud saya gini. Adam tuh jangan dilema dengan kesedihan. Hidup tuh harus bergerak terus maju ke depan ya. Terpenting adalah kamu simpan di hati kamu. Terus kamu tetap move on. Dan tetap maju. Karena hidup kamu yang menentukan diri kamu sendiri. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Gak mungkin. Ini gak mungkin gerak sendiri. God... Aaaaaaah! Betas ya! Lu udah mati! Lu udah mati! Oh mudah! Oh mudah! Cakek kan orang? Aku mau sekolah! Naik motor! Kamu jalan kaki! Enggak! Nanti motorku rusak! Gimana kalau kamu naikin? Ini kan cuma buat aku! Pica tolong aku gak aku, Aus? Aus? Kamu bawa telemos? Baru telemosnya, airnya tumpah! Wih, aku bawa es cus! Uh, orang kaya! Iya dong! Tuh! Aku aus! Aku mau minum! Wah, cekir acanya cekir! Wah, cekir! Cekir! Hei! Lama-lama mau ngibawa aku di jatuh begini, T. Apa lagi aku? Aku orang kaya, klien aku lihat. Aku dianggap kayak apa tau? Loh, aku di pejabat loh! Lah iya! Reputasi sebagai RT itu dimana? Nanti aku sampai pejabat tau! Jangan sampai kita dandan kayak begini ketawa namanya si Jili. Ya tapi... Kan tau disendiri kan si pesi Jili. Orang kaya kampung-kumpit paling kampung banget. Jemisang primadonia. Ah, itu. Yang bisa mengeluarkan hati aku. Iya dong. Ya, apapun kita lakukan lah. Ya kan? Demi kebaikan supaya... Tidak usah disebutin namanya lah ya. Pokoknya demin yang riak. Gunungkan kudaki. Lautku seberangi. Untuk mendapatkan cintamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim. Ini kudadanya kayak begini sih. Gimana? Aku udah siap. Mau menghibur anak-anak yatim piatunya. Pokoknya kalau masalah adaptasi sama anak-anak. Aku dan Peretti itu memang udah jauh. Iya. Iya ya om bang bapak. Pak Epe. Ria itu cuma bercanda kemarin. Bercanda gimana? Iya cuma bercanda. Lagian kan acaranya juga jam 4. Sekarang itu baru jam 12. Rajin amat sih berdua. Oh iya. Mendingan pulang aja ganti baju dulu ya. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hahaha. Bujuku serak dah. Ini anak sekolahan dari mana? Anak sekolah dari mana Porya? Kok tua-tua banget sih SD? Enggak. Cintanya mereka tuh ngomong hibur anak-anak. Dan mau pake begini biar sama kayak mereka. Oh. Yaudah Ria sama Bang Bismar dulu ya. Mau kesalahan dulu ya. Sampai dong. Iya. Jadi sore ya jam 4 ya? Iya jam 4. Setup. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Jadi ga как 5 يا. 권